Siapa yang mulai tahun? Aunty Naila Aunty Naila Setiap kita bikin surprise Surprise mulu, surprise terus Aunty Naila, kita bikin surprise di Melbourne Naila 30 kan? 30? 30, 30 Kita belajar anak tahun tentang dia PEMBICARA 1 Tau ga kali ini? Tau ga saudara? 80 Kilo kita masih bisa masukin barang? Perjalanan berangkat pergi Bukan kuang, ini pergi 80 Kilo kita masih bisa masukin barang? Mama, ini pergi Ini hebat banget Ini pergi, ma pergi Ini bukan pulang 80 Kilo loh 80 Kilo Wuuu Jadi kita masih bisa masukin berapa cover tuh? Bisa 4 cover, yang 20, yang 30, bisa 30 Jadi ini kita jatuhnya Ruki Ruki dong? Haaah Ini kelas tapi tidak bisa Bagasinya zero, ga ada Karena apa? Ga ada barang Karena kita kan mau bawa makanan, mau bawa apa Nggak bisa Kan koselnya selalu ketat Terlalu ketat Jadi kita ga bisa bawa apa-apa sendiri deh Udah itu takut juga kan Karena kita juga nanti kan dari Melbourne ke Sydney, pesawat lokal Hmm Itu problemnya aja Kita ga mau nanti kayak dulu lagi Kita repot Kita lihat aja guys To be continued Nanti kita pulang seperti apa Kuatiman dan kuatiman Kalo mama insya Allah kuatiman Yang ga kuatiman dia ada barang lagi Ini yang ga kuatiman Ini yang ga kuatiman Ini yang ga kuatiman Mas Anil sama bilang kalo beli tuh cuma 2 Cuma 2 Tiga, padahal dia sekontainer kalo belanja Gak bener, gak bener Kita mau ke Australia guys Pergi lagi Pergi lagi Pergi lagi Pergi lagi Pergi lagi Inilah kita kan sayang anak, cucu Hiburan sekolah nilainya bagus-bagus Airan, nilainya bagus gak? Bagus Mati nilainya bagus gak? Pas koran uang sama siapa? Kok bagus ya? Bagus Nah Airan, bagus gak? Bagus Tuh, sekarang bagus Mati bagus gak? Ada yang 78 Ada yang 80 Ada yang 100 Lalu maya nih tuh Jadi bagus dong Bagus Eh pas koran uang gak ada nih Tapi liat mungkin ada yang kepegang Tapi naik Iya Tapi kamu Ini bukan? Ya kamu sama aku Inilah kumpul kita ibu hebung Bapaknya pegang paspor anaknya Dia diem aja deh tadi Good Evening White Wuuuuh Gila lo Siapa lo gak? Ya dia tuh kan ibu ngelon Kalo seandainya kita ke Jawa Logo tuh langsung berubah Oh Ya parah Kalo kita ke Malaysia Logo tuh langsung melayu Ini kayak gila dirga versi perempuan Iya Oh gitu Gila tuh lebih banyak sih Gila Yeah So we're going to Australia Nih katanya mau ke rumah Allah nih bener? Iya Kampung halaman gua Serta anak-anak gua Alamannya banyak amar Ntar di Malaysia kampung halaman 11 tahun yang lalu Sempet tinggal disana selama berapa lama? Iya aku 6 tahun di Australia gitu Menghasilkan 3 anak Oh Lalu selesai pulang ke Indonesia Sangat penting gak lo disana? Iya Sama bibitnya Lebih tua Lebih tua ngomong ya bener dong Lebih tepatnya adalah Dia mendidik anak-anaknya di Australia Karena lo kan lebih bagus Iya Jadi emang anaknya sempetnya lo sebetulnya lama lo lah Di Jakarta berapa lama? Iya tapi menikah Menikah lo Menikah sama orang kesana Gue menikah sama orang Australia Gue lagi ngomongin anak Ngomongnya menikah Gak nyamuk Gak ngomong gini 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 Maksud gue Dia itu Waktu pas anak ketiga tuh Lahirnya disini Jadi bukan dia menantarkan anak disana Gak dong Dia itu sempet tinggal dulu disini Ma anak-anaknya Anak-anak lahir disini Yang paling kecil gede disini Iya Terus setelah berapa tahun Dikirim ke Sally untuk bawa robot Dan untuk sekolah Yang tinggi Jadinya strong mother Dan sekarang aku single Oh my god Wow Yang mau daftar silahkan Gila gila Oh iya guys Jadi aku sekarang mau ke Melbourne Abis itu ke Sydney Untuk ketemu anak-anak aku Jadi nanti kalau ada drama sedikit-sedikit Harap dimaklumi ya Karena udah 2 tahun berpisah Oh Bakal nangis nih pasti Kalo udah kayak gini Terus ya accidentally juga Sebenernya aku waktu itu Belum mau berangkat Tapi Tani yang paksa aku Udah kak Udah kak Berangkat Jadi ini yang ngedorong Untuk aku melihat anak-anak aku Di Australia Kenapa Mbak Padahal aku belum suka Gila Kalo dia ikut dia gila Dia mau ke Eropa Mau ikut Kalo dunia mau ikut Giran kosa ini gak mau ikut Itu karena kebanyakan dari SGM Hehehe Lu ikut Lu pokoknya ikut Beli visa Lu yang bikin visa Udah panggilan dari Allah Untuk melihat anak-anak Insya Allah Udah panggilan dari Allah Udah panggilan dari Allah Gua pengen kosa kali 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 Mau nangis Tapi nervous Mau ketemu anak-anak Terus galau Kalo laki gua Tiap mau ketemu Nurhan Nerves Hehehe Kenapa bisa gitu Kenapa bisa gitu Memang kayak orang pacar Gua bilang Sinuran gak lagi ketemu lakinya Tuh gue lagi ketemu binginnya Tuh gue lagi ketemu binginnya Tuh gue lagi ketemu binginnya Gue juga gini sekarang Mau anak-anak gue Tentang dikaru lagi Tentang dikaru lagi Tentang ada punya kelainan Gua rasa Tiga rombongan Tiga rombongan kesian deh BNERA Ralau Enggak Pet look at tamu Gue Tentang Faktanya masih nantri, Shay. Emang udah pada pengen duduk, Bu. Ini udah capek ya. Dari pagi kan kalian ya? Iya. Dari Jakarta, kan? Insya Allah, minta-minta, selamat sampai tujuan. Bapakai. Sehat, warafiat. Udah, guys. Kita masuk dulu. Insya Allah, dia akan. Sampai di sini, di imigrasi, apa yang terjadi? Dia pada heran semua di imigrasi. Dia bilang, lo tau gak di dalam, di luar itu sangat frozen banget, sangat gini. Lo kok pakaiannya begini, simple banget. Gak pake jaket, begini aja. Padahal sangat-sangat, jadi minus berapa? Oh, ini paling cuma 9. Oh, 9. Oke, dong. Begini bisa, dong? So-soan, 9. Oke, nanti gini. Oh, anginnya. Biasanya mungkin umat kalau saya lihat. Ini so-soan banget. Makanya dia pake di imigrasi, mereka heran. Lihat, kok kalian pakaiannya begini, katanya. Lo tau gak, di luar itu dingin banget. Ini untuk kita rasakan bagaimana dingin di sini. Kita mau alami. Gak pake serung tangan, gak pake apa. Jadi tadi kena kita. Jadi kita ada titipan oleh-oleh rendang. Jadi maaf ya, Nia, keluarga semua ada titipan rendang. Datanya juga titip ada, apa ya, kayak bubuk abon rendang. Mohon maaf kalau bisa dibawa, karena tidak diperbolehkan dikeluarkan di sini. Korbannya adalah ikhli. Akhirnya menjadi notch. Next time kalau datang lagi, bawa rendang, habis sudah. Bayar. Jangan sampai lah kopi abon. Teman-teman ini sangat ketat. Ketat, super ketat. Next time kita bawa bumbunya aja. Nanti dagingnya beli di sini. Kita masak. Gitu guys. Saya ingat ya, kalau kita kalau sekali. Jadi jangan coba-coba bawa makanan seperti mie, daging gitu ya. Dan juga kalau ada titipan, harus kita kontrol. Apakah itu? Alhamdulillah, kami sekarang telah tiba di Australia, di Melbourne. Dan di samping saya Bapak Douglas, Australia. Di samping kanan saya Pak Consul General. Ya, selamat datang kita. Senang sekali mendapat kunjungan dari tokoh-tokoh nasional kita. Dan di akhirnya memberikan harian baik dalam hubungannya dengan Australia. Terima kasih. Assalamualaikum. Tentunya saya selaku tuan rumah. Sangat sabangga sekali. Setelah pandemi dibuka, Tidak hanya dari Komisar Pemirsa atau IPR, Tapi juga dari IPR tentunya, Bapak dan Mawad-Mawad-Mawad keluarga. Mas Blubus juga ada di sini. Jadi welcome. Saya sangat senang dan bangga sekali. Ada beberapa hal kita ingin mengerikan Melihat perkembangan KJRI dan potensi yang ada. Terutama untuk anak-anak sekolah. Dan setelah dibukanya Hubungan Indonesia-Australia untuk para wisata ini, Saya kira ini menjadi pelatih yang besar kita ke depan. Oke guys, saya disambut oleh orang Australia yang punya Australia yang memang memukui Australia. Bum, istampagi. Bum, istampagi. Kita mau dibawa kemana nih jadinya? Kita mau dibawa muter-muter. Bum, lagi boleh kok jadi petawi. Banyak istrinya disini. Banyak istrinya disini. Inggris, Tentunya, Tentunya mau muter-muter. Ya, setiap negara ada istrinya disini. Saya mengikut, saya mengikut pada suhu. Ini buruk besar. Ini buruk besar. Jadi bukan-bukan ceritanya mereka mau mengulang kembali. Ini ketua. Lapa kilas. Lapa kilas mereka tidak. Memori. Sebilan tahun. Dua puluh tahun lalu, dua tahun. Ah, dua puluh tahun lalu, dua puluh tahun lalu. Tambah lagi Fikri. Tentunya Fikri. Jadi, 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 tanya nanti sama Mama. Ya, sama Iba. Sama Iba. Laki-laki sama laki-laki. Ya, jadi ceritanya Mama nyupport ini gimana? Kita beli, lo tau gak ini broklak? Nah, kita beli broklak. Harus di sini. Lepas kenapa? Bisa di luar. Mulut kan kamar badi. Kamar badi, gak bisa. Kamar badi, gak bisa. Kita kasih broklak. Berikanlah mereka kesempatan. Happy-happy di Australia. Kisah buat dua air, sayang. Oke, ayo. Nanti ke suamiku. Kisah suamiku. Bye-bye. Ayo, ayo. Let's go. Sipat perempuan. Jangan kira. Mau berjalan sama gue berbur. playing Z aff, Biasa nih. Coba dijelaskan kenapa Kenapa lu pagi pagi baru nyampe udah panas Kenapa? Panas gue emang Karena gue kedinginan Ceritanya Jadi ceritanya Ada suami saya Namanya Tara Mula Kan kita mau anniversary ceritanya Terus gue bilang Kalau gue ini mau Jalan berdua sama dia Terus katanya suami saya yang bernama Abdullah Alwi Tumben kamu mau jalan berdua sama aku Biasanya maunya rame-rame Terus aku kayak tanya Hah? Sudah kapan gue mau jalan berdua Cuma kan memang momennya gak pernah bisa jalan berdua Karena selalu perginya sama mama Jadi udah Hampir gak pernah jalan berdua gitu Tiba-tiba Tadi Disini Dia udah mau hilang Foto-foto sendiri Terus gue bilang Kenapa ya? Oh gue gak mau foto sama gue Foto-nya sendiri Ada Jawabannya dia apa tadi? Apa dia? Gue gila anak Apa ya? Dia bilang Pokoknya Intinya Intinya udah banyak Gitu Dia pengen foto sendiri Jadi kesimpulan gue adalah Emma sebenernya dia yang gak mau jalan berdua sama gue Bukan gue Cuma dia tuh mengalibikannya ke gue Dia menyalahkannya ke gue Biarnya gak salah Itu orang mau terlalu cinta Itu orang mau terlalu cinta Attachment namanya Attachment Jadi jelas kalo lagi self love Jelas Yang ini kalo lagi self love Jelas Gitu Tengokokan saya sih Ih ini negeri lu begini nih Ini nih abang Abang segitu mau dibawa kemana sekarang? Oh we gonna have a breaky Kalo orang sini ngomong ya Breaky Gonna have a breaky mate And I A couple of toast Breakfast Oh breaky Yeah Breaky breaky Gonna have a breaky poached Eggs And a Flirt Warrant Kalo disini ngomongnya kayak Kalo ibaratnya Betawi tuh Betawi Ora Mendo Jadi ngomongnya Ngapak gitu Namanya Australia biasanya ngomongnya Oh tau Ngapak juga ya Iya Inggrisnya tuh Inggris Inggris Ora Itu main kampung Ini namanya kalo dia ngomong tuh Suka short short aja Misalnya How are you disini How are ya? Iya Bukan daya eh How are ya? Bukan daya eh Bukan daya kan cinta Gedeai mate How are you down Gedeai mate Ibaratnya orang kumur kumur Ambe Betadin lagi Wuuuch Jadi Ya begitulah Apa yang bisa gitu Lekin Melbourne bang? Melbourne itu kayak Ibaratnya kalo di Indonesia tuh kayak Bandung man It's a Kotak pelajar Jadi In a city nya tuh Lo tinggal bisa Naik tram Terter lu bisa Capture tram juga Jadi Walking distance Kemana-mana gitu Kalo di CBD nya ya Di city business district Dan juga nanti malam kita ke Queen Victoria Market Karena only Wednesday hari Rabu ini ada night market And they got like music, you know Ada makan-makanan dari seluruh negara Karena Australia kan very diverse Kayaknya Indonesia ada kayaknya Kita cek it out aja nanti Gue pernah sekali ke Melbourne tuh ada pantasan nih Gue ntar lo jadi gue nari Kok udah nari disini? Gue di Belanda nih Gue tuh pengen ke Jepangnya parah nih Gimana deh orang masih turun tuh Kenapa gue kadang-kadang liat Sakura Liat tuh gue Sakura Baru nyampe pagi-pagi Udah di Melbourne ngomongin Jepang Gimana coba? Gila insya Allah Lu kasih gue reja Amin insya Allah Buat gue jalan-jalan sama orang Tapi lu cerita kenapa sih kok lu bisa gitu Keluar negeri terus dia bisa Kenapa? Ya udah taklir Mungkin lu dream juga ya kepengen gitu gak? Dia tuh mau buat travel Kadang-kadang tuh orang manifesting gitu loh Gue tidak mau buat travel karena gue tau Gue gak bisa deh buat travel Gue cuma gak bisa travel buat diri gue sendiri Tapi kadang-kadang kalau kita manifest It happens Oh Sorry, you're right Jadi kita reja Ini bisa Kak, lu makan dengan roti gue unik Kak, gue mau band edit Enggak sih Oke, makasih Eh, bikin mulut lu tolong jalan Indonesia raya ya Lu gua aja tuh banget Ternasional-benternasional dikit Uruk warner Di sini lu jangan inget nasi uduk Nasi kuning Benua Amerika, kebenua Australia Ke Arab Makanannya nasi Abun Abun Aduh Dia tuh mau sayuran Dia kan ini Perkeburan Dia menangnya mentah-mentah Tenggara kalau dikasih yang mentah-mentah Lu sama sama isang apa pagi lu Makanya sayuran yang mentah-mentah Makin Tenggara di mana? Terus Jalan yang paling terbaik Yang paling terbaik Di Melbourne Jadi Kita akan mencoba Apakah kita akan mencoba Kita nunggu akal di restoran enak Terus Rekoman yang beberapa pagi Kantriannya panjang banget Kita harus nunggu habar sejam Gak cape banget Cuma kan hotel kita gak bisa check-in juga Jadi ya udah nunggu aja 3 jam kemudian Dari kamu kenti kan dia tuh gila temen Dia tuh punya sama temen Pokoknya Jio harus jadi Panutan adek-adek Teran-teran Aku meninggal di rumah Mas, gue mas selalu bersyukur nih kemasan aja udah Tapi ini enak Tramble egg sama bread Tapi tetep dong Teeth butter is Kalo mau pesen langsung DM Instagram aku, oke Di 2 kalori Karena ini no sugar Gue make sure no sugar Tapi enak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax